Intro Pernahkah Anda mengalami kesemutan atau kebas di tangan maupun bagian tubuh lainnya? Tangan seringkali mengalami rasa kesemutan hingga kebas. Kondisi ini akan sulit untuk digerakkan dan muncul sensasi rasa seperti kaku, tersengat atau geli berserta nyeri. Kesemutan bahkan seringkali membuat seseorang yang mengalaminya sulit untuk mencengkram dan tenaganya terasa melemah. Kondisi yang kerap dialami saat kesemutan memang bisa membuat seseorang tak bisa beraktifitas secara tiba-tiba. Penyakit spontan ini bisa dialami kapan saja. Walau terlihat sepele, mungkinkah kesemutan pertanda gejala penyakit serius? Ingin tahu jawabannya? Hidup Sehat kali ini akan menjelaskan secara tuntas bersama dokter di studio. Nah, kesemutan ini kayaknya sering terjadi ya di antara kita ya dokter Heikal ya. Mungkin kalau kebanyakan ngetik atau misalnya ketekuk atau mungkin posisi tidurnya salah ya dokter ya. Atau megang sesuatu yang salah dengan caranya ini juga mungkin bisa membuat kita kesemutan. Nah, hari ini kita akan membahas ya dokter Heikal. Iya. Nah, makanya di tengah kita sudah ada dokter Nur Rahmawati, spesialis neurologis. Pagi dok, apa kabar? Pagi dokter Heikal. Pagi dokter. Jok, ini kita membahas tentang kesemutan dok ya. Tadi kita lihat, Intan juga mengatakan bahwa salah posisi tidur itu bisa menyebabkan tangan kesemutan dok. Nah, ini fakta atau mitos dok? Ini fakta. Jadi posisi tidur yang seperti apa yang bikin kesemutan salah satunya adalah fatal position. Jadi kita tidur meringkuk kayak janin seperti ini. Atau ini tangannya ditekuk di ketindihan, ketindihan oleh badan kita atau kepala kita. Nah, ini bisa menyebabkan nervus medianusnya tertekan, entrapment, sehingga menyebabkan kesemutannya di pagi hari. Dan ini kalau pada pasien-pasien yang sudah memiliki carpal tunnel syndrome, itu akan semakin memburuk kesemutannya. Seperti itu. Oke. Jadi bisa karena posisi-posisi itu ya dokter? Iya, bisa karena salah posisi itu tadi. Oke, nah dokter, ini perlu tahu nih dokter, saya dan juga masyarakat semuanya. Ini kesemutan dan daya cengkram itu tangan bisa melemah adalah gejala gangguan yang serius. Ini fakta atau mitos? Eh, bukan fakta mitos ya dokter, ini pertanyaan. Ini benar atau enggak dokter? Ini benar Mbak Intan. Jadi gini, kalau misalnya CTS itu tadi, itu ada grading-nya. CTS itu carpal tunnel syndrome ya. Jadi ada jepitan nervus medianus di area pergelangan tangan kita. Nah, ini dia ada grading-nya. Grading 0 sampai dengan 6. 6 tuh nanti dia lama-lama tangannya yang tadinya kuat, genggamannya jadi sudah melemah. Bahkan otot-ototnya ini sudah mengecil. Otot-otot di area sekitar ibu jari ini mengecil Mbak Intan. Jadi benar sekali, memang kalau kesemutan serta adanya gangguan motorik, ini perlu diwaspadai. Berarti kita punya penyakit serius. Dan sampai perusakannya semakin berlanjur. Parah. Oke. Sebenarnya penyebabnya apa sih dokter? Kalau bisa sampai melemah atau sampai bisa, apa tadi CTS ya dokter? CTS, kalau ini kita tadi lagi bahas CTS ya. Kalau CTS itu tadi tekanan, entrapment di area nervus medianus gitu. Jadi di area sini ini ada namanya terowongan tunnel, terowongan tunnel namanya. Nah, terowongan tunnelnya ini membengkak karena kita misalnya salah posisi gitu, terjadi inflamasi sehingga dia menekan nervus medianus. Nah, nervus medianus ini tadi yang akan menyebabkan tangan kita merasa tersetrum, kesemutan, rasa ditusuk-tusuk gitu. Oke. Iya. Iya dok, jadi tadi dikatakan tentang gejala carpal tunnel syndrome. Nah, ini kan biasanya nih dok ya, orang bekerja dengan komputer, mengetik ya. Atau bagi teman-teman kita yang bekerja sebagai ojek online, itu kan seringkali mengendari motor. Benar. Atau aktivitas yang menggunakan getaran di tangan. Nah, apakah semua ini bisa menyebabkan terjadinya kesemutan kebas ya, dan juga posisi tangan yang tertahan tadi terlalu lama, itu bisa menyebabkan peradangan pada saraf sehingga mengakibatkan kesemutan. Ini fakta atau mitos? Ini fakta dokter Heikal. Jadi, 5 sampai dengan 30 persen orang-orang yang bekerja menggunakan motor gitu ya, atau dengan alat mesin yang dia vibrasinya cukup kencang, itu akan menyebabkan kerusakan pada saraf kita. Oh, gitu. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika misalnya kita mengendarai kendaraan bermotor, salah satunya adalah kita menggunakan sarung tangan. Sarung tangan yang ada bantalannya tebal di area pergelangan tangan kita, sehingga ini dapat menahan. Nah, kemudian kalau misalnya kita naik motor, usahakan jangan terus-menerus, kita ada waktu istirahatnya. Misalnya lagi lampu merah nih, kita stretching-stretching dikit gitu. Nah, ini penting nih dok, cara melakukan stretching pada tangan. Jadi, bagaimana dok caranya dok? Salah satunya seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa lakukan seperti ini, misalnya 8 hitungan sisi kiri, kemudian dilanjutkan sisi kanan, ya. Berapa lama dok? 8 hitungan. Oh, 8 hitungan. Iya, nah ini bisa kita lakukan 2-3 kali, ya, satu sesi-nya. Nah, kemudian arah sebaliknya juga kita bisa lakukan. Oke, seperti ini. Ya, ini biasanya di sini juga selain carpal tunnel syndrome, di sini ada namanya dequarefren syndrome. Jadi, dia kebahasanya cuma di bujari doang. Nah, ini kita bisa lakukan juga seperti ini. Ini kita lakukan setiap berapa menit sekali dok, sebaiknya? Enggak menitan sih, artinya misalnya sehari bisa kita lakukan pagi dan sore, seperti itu ya. Mau tidur, bangun tidur, itu kita bisa lakukan. Jadi, seperti peregangan dok, ya. Peregangan, benar. Wah, ini memang bisa membuat tangan lebih enak dok, ya. Iya, lebih enak, iya, benar. Menghilangkan kaku, ya, dan sebagainya. Betul, dokter Haikal. Oke, nanti kita coba ya dokter, ya. Kita coba peregangan gaya apa, posisi-posisi gaya-gaya untuk peregangan itu seperti apa, supaya nggak kesemutan ya dokter, ya. Nanti kita bahas, tapi sesaat lagi, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sel. Terima kasih.